Dalam video ini kami akan beberkan cara meningkatkan energi hodam yang anda miliki untuk membantu memperbaiki kerejekian anda Dalam dunia yang saran dengan persaingan tak jarang orang menghalalkan segala cara Sehingga nasib seseorang kadang bisa dipengaruhi oleh ketidakjujuran orang lain Pada pemandangan lain dimana mereka yang mencoba berusaha dengan sungguh-sungguh terkadang malah menjumpai batu sandungan yang tidak kecil Sementara di lain tempat mereka yang ongkang-ongkang justru hidup sebal kecukupan Dari sini lalu timbul pertanyaan, apakah rezeki yang dikejar manusia atau manusia yang mengejar rezeki? Lepas dari itu semua, nampaknya kita tak ada salahnya berikhtiar secara batin Walaupun bukan suatu jaminan seseorang bisa menjadi kaya lantaran ikhtiar batinnya Namun, kenyataannya membuktikan bahwa orang yang racin prihatin pada umumnya hidup berkecukupan Dan yang lebih penting, berapapun jatah rezeki yang diterima, hal itu tidak menyebabkannya kelaparan Apalagi sampai menjual harga dirinya Apabila Anda ingin melakukan laku batin yang berkaitan dengan soal kemudahan rezeki ini Lakukanlah amalan untuk meningkatkan energi kodam agar Anda bisa arahkan untuk membantu memperbaiki kerejikian Anda Ada pun amalan dan laku ritualnya adalah Pertama, puasa selama tiga hari Lebih afdol jika saat berbuka dan sahur tidak makan makanan yang bergerak Setelah itu melakukan puasa Disarankan membaca wirid atau doa pada waktu tengah malam Sebelum wirid melakukan salat luar ke atas sajadah yang sudah dirajah Lantas, bacalah kalimat ini Nah itulah tadi cara memaksimalkan energi kodam Agar Anda bisa gunakan untuk membantu memperbaiki kerejikian Anda Semoga bermanfaat Dan bagi Anda yang mencari benda bertuah Yang bisa membantu untuk memperbaiki kerejikian Anda Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di video ini sekarang juga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!